Saya kalau tadi teman-teman mempersoalkan kewenangan Pak Mabut dalam kursi sebagai Ketua Komite untuk mengumumkan kepada publik Sekalipun Pak Mabut tadi berargumentasi bahwa itu agregat yang disampaikan, itu masih debatable Tapi saya melihat sesuatu yang lain dari itu Saya sesungguhnya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Mabut itu merupakan refleksi dari keputus asaan beliau Pada proses penegakan hukum di negeri ini Pak Mabut ini bukan orang yang tidak paham hukum, profesor hukum beliau Beliau ini kalau saya boleh mendeskripsikan Sekilas setelah presiden orang nomor dua di negeri ini ya Pak Mabut Menteri politik, menteri menko, politik hukum dan keamanan Ini koordinator, menteri koordinator politik hukum dan keamanan ini kekuasaannya besar sekali Ya tidak ada lagi menteri yang punya kekuasaan mengkoordinir semua kekuatan negara di bawah satu tangan Kecuali di tangan Pak Mabut ini Saya kira setelah Pak Jokowi di negeri ini orang second man adalah Pak Mabut Ditambah lagi dengan posisi beliau sebagai ketua komite TPPU Coba lihat anggota TPPU Di luar kementerian yang berkoordinasi di bawah Menko, Polhukam Masuk juga di sini, menteri keuangan, menteri dalam negeri Kemudian menteri kooperasi dan menteri perdagangan Saya kira Pak Mabut ini orang yang tepat untuk kita ajak berdiskusi Soal-soal penegakan hukum terkait dengan pemberantasan kongrupsi Dan saya kira, saya kira saya, sekali lagi saya tidak pernah ragu dengan niat Pak Mabut untuk itu Cuma kadang-kadang caranya saja yang dirasakan kurang pas Itu, saya kira ke depan ini koreksi kita bersama Mudah-mudahan apa namanya, apa yang menjadi niat Pak Mabut dan menjadi keinginan kami di Komisi 3 bisa sejalan Yakinlah bahwa kami di Komisi 3 Sepanjang itu memang untuk tujuan-tujuan perbaikan negeri ini kita support penuh Pak Mabut Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya